Angkatan 2005, lulusan tahun 2009, betul? 2009. Oh, iya, iya. Bisa saya salah. Kemudian beliau juga alumni dari James Cook University Singapura. Jadi, benar ya, James Cook University. Jadi pengalaman beliau juga sangat banyak terkait kampus-kampus di luar negeri. Oke, tanpa berlama-lama kali ya, kita dengarkan saja bagaimana paparan, saya panggilnya Mas Putra. Mas Putra. Biasa panggilnya apa? Biasa panggilnya Gilang sih. Gilang, karena di situ ID Piputra. Mas Gilang, silakan memberikan paparan terkait Get to Know Stadia Versis, dan yang terpenting adalah tips and trick mendapatkan biasiswa. Silakan, Mas Gilang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Video-nya kalau bisa dinyalain dong. angin kenal semua nih. Videonya dinyalain. Oke, yang nggak punya webcam nggak apa-apa. Kalau yang punya video, ada video kameranya, tolong dinyalain. Jadi, biar saya tahu, oh ini... Siapa tahu ada yang pernah ketemu saya di hotel lagi ada acara IDP atau kalian lagi visit ke IDP? Oke, perkenalkan nama saya Putra. Biasanya kalau Taufik, manggilnya Kak Gilang. Jadi, saya alumni UNPAS tahun 2005, jurusan hubungan internasional. Jadi, Pak Taufik ini salah satu teman dekat saya. Kebetulan kemarin-kemarin itu saya hubungi Pak Taufik untuk request presentasi di UNPAS. Terkait ini apa? Sekolah Keluar Negeri. Karena saya belum pernah presentasi sedikit pun di UNPAS. Saya seringnya presentasi di universitas sebelah yang ada di kota Bandung. Saantara Bandung saya udah visit ke COI UNPAS. Bahkan seberangnya UNPAS yang ada di Taman Sari, itu saya pernah. Cuma UNPAS aja. Mereka-mereka saya telpon ke Pak Taufik, request. Boleh nggak nih? Gitu. Oke. Jadi, saya hari ini presentasinya very simple. Tapi saya akan banyakin Q&A untuk kalian nanti. Apa? Tanya-tanya ya. Saya akan sharing screen. Bisa nggak nih? Jadi in-house dulu. Sudah, sudah. Boleh. Oke, sip. Sebentar ya. Oke, kelihatan nggak? Oke, sip ya. Kelihatan. Oke, sip. Teman-teman mungkin udah pernah yang denger IDP ya. IDP, kalau ditanya singkatannya apa, IDP kalau dulu, itu singkatannya International Development Program. Masih di bawah naungannya Embassy of Australia. Itu dulu. Nah, semenjak tahun 1970-an mungkin, kalau nggak salah. Itu saya lupa exact tahunnya. Ini kita sudah menjadi private company. Sudah bukan di bawah naungan Australian Embassy. Mungkin kalian pernah dengar British Council. Ya, British Council sampai sekarang itu masih di bawah British Embassy. Sama halnya IDP dulu pun di bawah Australian Embassy. Bedanya kalau IDP dia pilih untuk cabut dari Australian Embassy. Ya. Nah, IDP ini adalah owner untuk seluruh universitas yang ada di Australia. Ya, jadi kalau kalian sebut nama any university yang ada di Australia, itu owner-nya pasti IDP. Owner itu apa sih? Jadi, IDP itu dulu terbentuk dari five universities. University of New South Wales, ada lagi University of Melbourne, Australian National University, dan lain-lain. Nah, terus selain itu, IDP juga merupakan co-owner dari IELTS. Jadi, tes IELTS itu resmi hanya milik IDP, terus ada lagi milik British Council, sama University of Cambridge. Jadi, no matter where you take the test, untuk tes IELTS, kalau kalian suatu hari tes IELTS, mau nanti tes penempatannya ada di ITB, atau tes penempatannya ada di TBI, atau di lembaga lain, tetap itu dari IDP. Yang menyelenggarakannya. Oke. Oke, IDP best in Melbourne, Australia. Terbentuk udah tahun 1967, sudah 50 tahun lebih. Co-owner dari IELTS, dan hadir di 32 lebih negara. Sebenarnya ada di 45 lebih negara sekarang. Kalau di Indonesia sendiri, head office-nya ada di Jakarta, kemudian cabangnya ada di seluruh Indonesia. termasuk Bandung, Jogja, Semarang, Surabaya, Medan. Nah, IDP Bandung saat ini membantu student untuk sekolah ke Australia, UK, Kanada, dan Irlandia. tambahannya ada untuk student yang ingin study ke Singapura dan Malaysia. Tapi yang harus kalian ingat, nggak semua universitas yang ada di Singapura diwakilkan oleh IDP. Begitu juga Malaysia. Di Singapura, IDP hanya bisa membantu sekolah internasional, which is Australian School, yaitu Curtin, Singapura. Terus ada lagi kalau di Malaysia, IDP bisa membantu UK universities. Contohnya ada Heriot-Watt University, kemudian ada University of Southampton, terus ada satu lagi University of Nottingham. Walaupun sebenarnya di Malaysia itu ada banyak banget di International University. IDP services. Jadi saran saya kalau kalian sudah ada rencana atau cita-cita mau study abroad, kalau dulu pengalaman saya, saya dua tahun sebelumnya itu sudah survei. Baca-baca berita, terus pengalaman-pengalaman orang, googling, terus kalau ada pemerah pendidikan, itu saya hampirin sendirian, gali informasi sebanyak mungkin. Mulai masalah funding, masalah accommodation, masalah nanti siapa yang harus saya hubungin, kalau mau sekolah luar negeri, terus masalah universitinya, yang bagus mana, sama yang paling penting itu kalian mau belajar apa sih di luar negeri nanti. Jangan sampai belajarnya itu lagi, yang sudah kalian pelajari di Indonesia, subjeknya pun yang sudah kalian pelajari di sini, which is menurut saya itu very useless, kalau kalian going abroad. Oke, pertama, sekarang itu zaman sudah gampang ya, mau sekolah luar negeri, cari aja agent-agent yang ada di kota Bandung, itu ada banyak. Contohnya ada IDP ini, kemudian kalau kalian pernah denger sun education, terus ada lagi edling, itu semua agent pendidikan namanya. semuanya free of charge. Cuma kalau di agent lain saya kurang tahu bagaimana proses kerjanya, kalau di IDP kita semua free of charge. Dari awal student counseling, buka pintu ke IDP, mengisi, Mbak Mas, saya mau konsultasi dong, sekolah luar negeri, itu gratis, sampai student berangkat ke negara tujuan, dijemput di negara tujuan, itu gratis, nggak ada biaya apapun yang dikenakan ke student. Tapi kalau ke agent lain, itu yang saya dengar, ada beberapa yang minta biaya tambahan, atau disebut juga apa, agent fee, kalau di IDP itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena IDP mitra resmi dari university. Jadi university memang menunjuk IDP untuk melakukan student recruitment. Jadi pertama, begitu datang ke IDP itu pasti counseling. Kayak bisa ketemu dengan saya, atau teman-teman saya yang lain, sesuai dengan tujuan kalian, interese kemana. Biasanya counseling itu ngapain sih? Pokoknya anything you need to know, sebelum sekolah keluar negeri. Kayak dulu saya nggak tahu universiti yang bagus untuk saya apa ya. Saya dulu sudah incar, lulus dari HI, saya mengambil antara economics, atau mengambil SDM. Saya konsultasi dengan agent, nanti sama agent diarahkan, oh untuk jurusan ini, persyaratannya harus misalkan IPK-nya minimum 3,0, atau IPK-nya minimum 3,5. Kemudian pesyaratan bahasa Inggris harus jenisnya IELTS. Oh untuk universiti ini, pesyaratannya jenisnya yang dibutuhkan adalah TOEFL IBT. Skornya sekian-sekian. Terus nanti, perkuliahannya mulai tanggal segini, uang kuliahnya segini, pembayaran uang kuliah caranya seperti ini. Nah itu dilakukan di tahap counseling. Jadi nanti si konseler itu akan minta beberapa dokumen dari kalian, kalau kalian ada mingat sekolah-keluar negeri, nanti di cross-check tuh sama si konseler. Jadi konseler ini adalah gerbang pertama sebelum submission ke universiti, sebelum daftar ke universiti. Jadi kalau kata si konselernya, oh ini dokumennya ada yang kurang, dokumennya ada yang salah, konseler nggak akan berani submit ke universiti. Nah ini application submission. Kalau kalian daftar melalui IDP, pada saat kalian daftar sekolah keluar, itu application fee atau biaya digratiskan oleh IDP. Which is very good. Karena biasanya kalau daftar sendiri suka ada biaya pendaftaran, daftarannya itu lumayan. Ada yang 80 Australian Dollar, ada yang 60 pounds, ada yang 50 SGD. Nah itu diabaikan. Jadi kalian gratis, nggak usah bayar itu. Bedanya, apa sih di proses sama agent sama saya sendiri? Saya nggak mau pakai agent nih. Pertama keuntungannya yang tadi. Application fee bisa digratiskan. Terus yang kedua, kalau IDP dia langsung connect ke universiti punya portal. Gitu. Beda dengan student process sendiri online. Memang di IDP pun semuanya online prosesnya. Tapi kita ada portal khusus sendiri yang larinya langsung ke recruitment student yang ada di universiti. Oke. Kemudian nanti kalian kalau sudah daftar, akan dapat namanya offering letter atau letter of acceptance. Ini biasanya yang banyak dicari kalau kalian mau cari beasiswa. Biasanya beberapa scholarship itu requires you to have at least one letter of acceptance atau offering letter. Bedanya kalau di Indonesia, pada saat gini, kalian daftar ke UNPAS ya. Tes, setelah tes nanti dapat pengumuman. Oke, saya diterima di UNPAS. gitu kan. Kalian nggak perlu jawab si offering letter-nya. Ya kan? Kalian tinggal datang ke UNPAS, bayar uang ke UNPAS. Kalau di luar negeri, nggak kayak gitu. Begitu kalian daftar sekolah ke luar negeri, dapat offering letter, kalian harus jawab offering letter-nya. Mau diambil atau nggak. Jadi nggak serta-merta, Hore, saya dapat offering letter. Udah seratus bisa diterima. Belum tentu. Kalian harus jawab dulu. Mau diambil atau nggak. Ya. Selanjutnya, visa. Nanti sama IDP itu akan diguide masalah visa. Tiap negara, Irland, UK, Kanada, terus apa lagi tadi. Australia itu visa requirement-nya very-very much different. Dokumen-dokumennya juga banyak yang berbeda. Ya. Terus nanti di visa ini ada beberapa dokumen yang harus di-translate. Nah, enaknya kalau lewat IDP memang apa, kalian nggak usah pusing-pusing cari penerjemah tersumpah. Jadi nanti itu tugasnya counselor yang akan melakukan translation document. Dan nanti yang visa nanti akan dibantu oleh counselor-nya itu gratis. 100% gratis. Jadi nanti biasanya video call kayak gini kalau lagi processing visa. Itu. Sama counselor-nya. Accommodation. Accommodation juga nanti dibantu sama agent. Nanti ini biasanya disesuaikan dengan budget dari si student. Student punya budget berapa. gitu. Dan tergantung si preference student-nya. Ada yang saya misalkan pengen kamar mandi yang di dalam. Kemudian di kamar saya juga pengennya ada ada sink-nya. Terus saya pengen yang ada udah ada dapurnya. Nah, itu tiap student beda-beda preference-nya. Semakin kalian request A, B, C, D itu akan semakin mahal untuk accommodation-nya. Kalau dulu saya lebih favor yang penting saya tidur sendiri kamar mandi sharing gak apa-apa. Dapur sharing gak apa-apa. Karena itu bisa benar-benar menekan cost untuk apa international student. Karena kamar mandi dipakai hanya sesekali. Jadi, saya mikir ngapain harus ada kamar mandi di dalam. Semua beberapa student biasanya perempuan perempuan itu biasanya agak agak very demanding kalau pilih accommodation. Pengen yang serba private tapi when it comes to the cost mereka kadang suka kaget oh semahal ini ya oh ya jelas gitu jangan bandingin nge-cost di Bandung dengan nge-cost di luar negeri gitu itu sudah paling sering kejadian pengen kamar yang kayak gini-gini ya ada harga ada barang pasti gitu jadi kalau akomodasi sesuai dengan budget kalian sesuai dengan preference kalian dan yang pentingnya tuh harus ini sih open-minded karena dalam satu lantai itu biasanya ada beberapa kamar itu biasanya mix bisa cowok bisa cewek nanti tetangga kalian nanti di ujung lantai itu ada kitchen itu sharing kitchen terus ada lagi sharing a living room untuk nonton TV dan lain-lain disitu itu ya ini nanti dibantu sama IDP cari akomodasinya akomodasinya bisa on campus which is biasanya kita kenalnya dengan dormitory saya nggak nyebut dormitory itu karena kalau dormitory itu kan kesannya kotor jadi nyebutnya on campus accommodation ya itu apartemen apa student yang ada di kampus ada lagi off campus off campus itu rumah-rumah biasa jadi kayak kos-kosan biasa kita hanya hire satu kamar itu off campus biasanya yang lebih murah memang selalu off campus dibandingkan on campus karena kalau on campus itu pertama itu udah university manage semua facilities sudah ada dari wifi dan lain-lain itu udah including off campus beberapa ada yang sudah wifi ada juga yang belum sebenarnya kalau di jambla-jambleh itu sama gitu kalau kalian off campus berarti kalian akan ada namanya transportation cost gitu kalau di on campus karena itu di lingkungan apa university di komplek gak ada ongkos transport makanya akomodasi lebih mahal jadi ada plus minusnya nanti itu tugas counselor yang akan simulasi biaya dengan kalian oke itu accommodation nah nanti ada lagi namanya pre-departure advice ini biasanya semua student kita kumpulkan kalau visanya sudah approve semua itu biasanya disini di infoin pada saat berangkat itu apa yang harus dibawa yang gak boleh dibawa apa termasuk pada saat berangkat ke sana musim apa kayak apa Australia Australia itu setahun itu bisa sampai 3-4 kali intake intake itu berarti kuliah dimulai ya sedangkan negara lain perkuliah dimulai di bulan September atau bulan Oktober which is sudah masuk autumn autumn ke winter gitu beberapa negara itu very strict di airport ada yang boleh bawa daging ada yang enggak gitu nanti ini kita info kan semua apa yang harus dibawa dan dan yang enggak boleh dibawa oke nah ini contoh visa requirement ada banyak ini contoh untuk UK UK dan Irlandia TB sertifikat TB itu tuberculosis kemudian kita juga perlu CAS CAS itu dari imigresi UK yang di offer ke universiti dan student terus nanti ada apa bayar insurance IHS IHS itu immigration health such jadi sekolah keluar negeri mau negara manapun kalian harus bayar asuransi asuransinya itu asuransi pemerintah atau disebutnya dengan kalau kita BPJS gitu itu free kalian bayar tapi nanti fasilitas yang kalian dapatkan di sana di negara tujuan mau itu Malaysia mau di Singapore Australia UK itu kalian free sama halnya fungsi kayak BPJS persis kayak gitu karena saya dulu pengalaman pengalaman sakit cacar di luar negeri berobat gratis gak gratis bayarnya tuh kayak hanya vitamin kayak misalnya butuh vitamin gitu ya itu bayar tapi bayarnya juga bayar student price very small amount gitu pada saat saya berobat ke rumah sakit dirawat di rumah sakit itu gratis gitu berapa bulan yang lalu ada student saya dia juga sama ngalamin hal yang sama ini di UK kebetulan dia jatuh dari tangga hari ketiga orientasi lagi jalan-jalan dia jatuh di tangga sampai operasi gitu dirawat seminggu di rumah sakit dia cerita itu gratis semua memang sama di Australia juga sama gratis oke kemudian ada bukti keuangan bukti keuangan ini gak bisa di generalisasikan sama saya tiap negara itu beda-beda ya tapi kalau kalian beasiswa ini abaikan bukti keuangan karena ini udah ditanggung sama negara tapi jangan berpikir bahwa penerima beasiswa visanya otomatis di-approve gak juga banyak juga penerima beasiswa dari LPDP visanya di-reject gitu biasanya di-rejectnya entah dari universiti yang menarik subjeknya sorry menarik jurusan tanpa sepengetahuan si student atau ada dokumen yang gak disubmit sama si student gitu kemudian siup siup itu surat izin usaha untuk orang tua yang apa bisnismen atau kalau misalnya orang tua kalian pegawai surat kerangan kejadian dari orang tua kemudian akte lahir kartu keluarga ijazah transkrip nah kalau mau sekolah keluar negeri usahakan nanti pada saat sebelum lulus dari UNPAS minta ijazah transkrip yang versi bahasa inggris kayak saya dulu saya udah minta kebagian kemahasiswaan dulu sebelum lulus udah bilang itu gratis kalau dulu jaman saya gratis dari kampus cuma gak tau kalau sekarang ya nanti minta versi bahasa inggrisnya oke selanjutnya nah ini beberapa alasan kenapa sih harus sekolah keluar negeri sebenarnya mau sekolah dimanapun itu sama benefit yang didapat pun sama dapat ilmu dapat teman terus dapat pengetahuan dapat pengalaman lainnya cuma kalau keluar negeri kenapa sih orang yang suka keluar negeri kebanyakan mereka pengen keluar dari comfort zone mereka mereka gak mau di lingkungan yang itu itu aja mereka ingin challenge diri mereka dengan sekolah keluar negeri cita-citanya awalnya memang ingin kerja di luar negeri nah cara yang termudah memang masuk ke suatu negara adalah melalui sekolah ini tuh ya working opportunity kemudian kedua life license kayak saya dulu saya kuliah di James Cook University di Singapura dulu jaman saya itu Indonesian students itu only five students dari from all majors jadi saya di kelas itu kebetulan Indonesia sendiri jadi kita berlima ini gak pernah ada yang satu kelas di mata kuliah manapun ya jadi saya Indonesia sendiri saya puasa sendiri pernah dimarahin kemudian pas jamnya sholat saya ilang-ilangan di kelas lagi ada group assignment saya kabur harus sholat saya harus sholat di antara bookshelf harus sholat di depan makanan dalam hati itu saya alamin semua dimaki-maki teman itu saya alamin gitu dibilangnya apakah gak punya duit lah miskin gak ada-gara puasa terus gitu diet padahal emang lagi puasa kan kita gak boleh makan nah itu benar-benar life license ya dan yang terpenting memang kemampuan bahasa Inggris kita terasa kayak saya dulu kebetulan Indonesia sendiri mau gak mau saya ngoceh sendiri bahasa Indonesianya jadi ada pelajaran gak ngerti ya wayana tanya pakai bahasa Inggris gitu ngerti iya dalam hati gak ngerti gitu mau maki-maki ya ngomong aja bahasa Indonesia toh mereka juga gak ngerti gitu terus international networking itu udah pasti kemudian international exposure nah ini yang gak didapat sama kalau kalian sekolah S2 atau S3 nya di Indonesia lagi kurang dapat si international exposure nya karena pada saat case study ya case study hanya sebatas itu gak ada namanya praktek ke company kalau di luar negeri kayak dulu saya dan student-student IDP yang lain pun selalu cerita saya memang international exposure yang akhirnya menjadi competitive advantage untuk student yang going overseas contohnya gini kalau di Indonesia ada beberapa merek yang kita gak pernah denger ya Tata baru sekarang-sekarang pernah denger merek Tata dulu gak ada tapi begitu saya sekolah ke one degree oh ada merek Tata ya ternyata ini adalah big companies other than Google other than Porsche other than apa Pusho itu international networking ini very-very apa ngebantu banget kalau kalian memang ada cita-cita untuk sekolah keluar negeri jadi ya kalian harus bisa bergaul dengan teman-teman dari berbagai background berbagai agama terus apalagi berbagai pola apa pandang lagi grup assignment yang ini ngomong kayak gini yang ini ngomong gini itu kalian harus accept harus adaptasi nanti oke nah sebelum ke questions ini saya mau ngasih info mengenai beasiswa ya kalian mungkin kalau Indonesia pernah dengar beasiswa LPDP ya LPDP itu dari Kementerian Keuangan itu fully covered yang di cover itu adalah living allowance selama kalian sekolah tiket pesawat di cover terus kalau sekolahnya membutuhkan eh negaranya membutuhkan visa visa dibayarkan juga sama LPDP kemudian kalian juga uang sekolah gak usah khawatir karena itu udah dibayarkan sama LPDP ya syaratnya apa LPDP tiap tahun itu syaratannya berubah-berubah jadi kalian harus log on ke website-nya LPDP lihat persyaratannya dan university-nya apa aja karena LPDP pun ada rekanan university mereka suka menentukan sendiri jurusannya untuk university of A hanya boleh untuk jurusan BC university of B hanya boleh untuk jurusan A itu jadi kalian harus lihat persyaratan LPDP openingnya kapan closingnya kapan daftar beasiswanya gimana caranya dokumen apa aja yang dibawa digentik daftar ke beasiswanya nanti ada setelah daftar ke LPDP kalian langsung harus konsultasi langsung dengan counselor dengan IDP nanti IDP akan mengarahkan step selanjutnya ngapain nih setelah saya daftar beasiswa ya itu LPDP terus yang kedua beasiswa kalau untuk Australia ada namanya AAS Australian Award Scholarship terus ada lagi namanya NZAS New Zealand ASEAN Scholarship New Zealand ASEAN Scholarship sama AAS kalau yang satu NZAS ini setau saya ini partial scholarship yang New Zealand ASEAN Scholarship ya partial itu berarti hanya uang sekolahnya nggak di cover 100% jadi hanya sebagian yang di cover bisa di cover 10% bisa di cover 50% atau uang sekolah di cover 100% dari awal sampai akhir tapi living costnya kalian uang pribadi bisa kayak gitu itu parsial kalau yang Australian Award Scholarship AAS ini fully covered by Australian Government sama seperti LPDP Indonesian student boleh ikut ini oke terus beasiswa yang ketiga ada namanya Chafning Scholarship ini dari UK Government bedanya kalau Chafning kalian diwajibkan ada pengalaman kerja minimum 2800 jam atau setara dengan 2 tahun pengalaman kerja magang itu udah dikonsider sebagai pengalaman kerja volunteer juga sama ya itu sudah dihitung pengalaman kerja atau kalau kalian aktif di organisasi itu dihitung sama kalian saya saya sebagai ini aktif dari tanggal sekian sampai tanggal sekian itu sudah dihitung sebagai pengalaman kerja oke ini juga sevening sama fully covered dari British Embassy sorry dari United Kingdom Government terus ada lagi yang terakhir ini beasiswa dari university yang harus digarisbawahi every university all around the world itu gak pernah namanya nasih beasiswa 100% ya kalian punya pernah dengar teman-teman kalian enggak kok kak teman saya dapat beasiswa dari university itu beasiswa namanya beasiswa parsial parsial itu yang hanya dipotong beberapa aja uang sekolahnya ya tapi memang ada beberapa university ya semacam university of reading terus ada lagi university of Westminster terus ada lagi university of saya lupa Adelaide atau university of ada di Kanada itu dia memang provide 100% scholarship for Indonesians ya tapi itu kuotanya hanya satu satu orang ya pernah dengar juga gak kalian ada namanya Rode scholarship atau Jardine scholarship itu 100% di cover ya nanti kalian bisa cek sendiri di google apa Jardine scholarship itu apa kemudian Rode scholarship terus ada lagi Gates scholarship terus ada lagi CIMB scholarship ada lagi Hyundai scholarship itu semua big companies kayak Samsung pun itu ada scholarship itu ada yang 100% di cover ada yang enggak itu tiap tahun peraturan yang selalu berubah Singapore government mereka ada scholarship dari Ministry of Education Singapore itu di cover 100% jadi waktu itu ada yang kosan saya dulu dia di di cover uang sekolah tapi uang hidupnya enggak jadi living allowance itu pribadi gitu oke ini email email saya gilang.putratidp.com nanti kalau ada yang mau bertanya boleh langsung rup email selanjutnya kita Q&A aja ya ya segitu Pak Tovik yang bertanya silahkan terima kasih Kang Gilang ada pertanyaan teman-teman terkait bagaimana mendapatkan kampus di luar negeri dan mungkin ada yang kurang jelas nih tentang beasiswa nih tentang beasiswa kalau ada yang belum jelas feel free untuk tanya mungkin ada 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 misalnya beasiswa untuk S2 S3 yang full misalnya atau mau mau kuliah lagi S1 misalnya gitu dapat beasiswa enggak ada pertanyaan Yuldi ini Yuldi nih ya Pak banget nih keluar di luar negeri Yuldi ya ini betul Pak Halo Yuldi ya halo Kang Gilang sama Alhamdulillah Kang udah selesai udah selesai lulus tahun 2019 2019 oke orang udah kerja berarti kebetulan belum Kang oke sebentar lagi amin nah itu Kang mau cerita sedikit tadinya emang sebenarnya rencana awal ketika sudah lulus pengen melanjutkan lagi Kang dan itu kebetulan ingin melanjutkan negara ini justru sumber penyakitnya di negara itu sendiri saya pengen lanjut ke Cina nah terus itu memang belum ada rencana ngambil S2 tapi emang pengen sekolah bahasa dulu kan waktu itu emang kuliah itu emang giat-giatnya emang ngambil sekolah bahasa di Cina nah yang pengen saya tanyain gimana sih Kang apa ya jadi sekarang apa yang harus saya lakukan dulu untuk prepare ke diri saya sendiri untuk mengambil untuk memantapkan hati perlu gak sih sebenarnya sekolah lagi apalagi dua negeri gitu apakah apa ya itu nanti punya efek-efek tertentu selain mungkin keuntungannya tadi kita udah tau gitu tapi kita apa yang harus siapkan mental terus bikin mungkin kayak cover letter kayak gitu-gitu kan motivation letter kan terutama itu salah satu the most important thing to get scholarship di luar kayak gitu-gitu kan bagaimana tips energi kita untuk mempersiapkan diri kita sendiri gitu Kang oke pertanyaan bagus nih teman-teman potofik tolong dicatat ya nanti boleh request kapanpun kita tinggal atur jadwal lagi jadi IADP juga kita sering banget ngadain workshop atau mini workshop yang dibahas itu bedanya CV sama resume apa sih gitu terus kita juga suka ngadain workshop bikin how to good personal statement untuk university application terus kita juga suka ada namanya IELTS simulation nanti potofik tinggal apa kita tinggal komunikasi aja itu free of charge beneran free of charge karena setiap saya traveling ke universitas yang ada di Bandung mereka juga sama selalu minta oh Putra tolong dong ini bawain mini workshop di sini mengenai bikin personal statement yang bagus itu gimana atau CV yang bagus itu gimana untuk daftar sekolah apa yang biasanya di admission lihat gitu ya nah terus kalau dulu juga saya ngalamin saya Yudi mau lanjut S2 dulu atau mau kerja dulu satu tahun ini saya cerita pengalaman pribadi ya dulu sebelum lulus dari UNPAS saya sudah diterima di salah satu manajemen trainee di bank gitu dulu penempatannya Batam ya ya dulu saya sebutin aja lah saya dulu diterima di CIMB manajemen trainee di Bandung dulu pusatnya Bandung itu CIMB ada di Riau kemudian saya langsung penempatkan di Batam saya reject itu karena setelah diskusi sama orang tua orang tua saya pengennya saya kalau bisa lanjut sekolah dulu setelah nangis bermalam-malam doa tak hajut bermalam-malam ya akhirnya oke saya selama masih bisa mengikuti nasihat orang tua orang tua masih mampu akhirnya saya ikuti nasihat orang tua walaupun sebenarnya banyak banget omongan kiri-kanan dari saudara dari teman-teman alah ngapain sekolah gitu lebih baik kerja gitu gak usah ngebebanin orang tua lagi deh gitu udah dewasa banyak yang ngomong gitu gitu tapi akhirnya yaudah sambil istiharo saya ikutin sana orang tua orang tua dulu saya inginnya ke Jerman gitu saya tuh gak ada rencana sekolah ke Australia ke Singapura Malaysia itu gak ada ke luar negeri itu saya gak ada sama sekali rencana sekolah ke luar negeri justru yang punya rencana sekolah ke luar negeri itu orang tua dari dulu orang tua cita-citanya memang selalu Eropa which is Jerman jadi saya waktu itu udah survei-survei itu dua tahun sebelum lulus sekolah ke Jerman itu apa universitinya jurusannya apa yang bagus sekolah-sekolah ke Jerman biayanya berapa visa dan lain-lain saya cek tahu kotanya apa yang cocok dengan saya gitu saya belajar bahasa Jerman kurang lebih setahun gitu begitu Jerman udah bisa eh bahasa Inggris saya kelelep hilang dari diingatan saya gitu nah saatnya nih proses visa saya udah diterima di Jerman mau proses visa tiba-tiba waktu itu di Jerman itu musim dinginnya sampai minus 40 which is impossible for me to adapt myself living in the winter situation gitu akhirnya negok orang tua orang tua minta apa Malaysia Malaysia waktu itu zaman saya itu lagi banyak banget kerusuhan kerusuhan terkait dengan Indonesia gitu akhirnya yaudah ke Singapura di Singapura saya dakar ke James Cook gitu saya gak mau ke NUS saya gak mau ke NTU karena itu bukan ranah saya gitu karena NTU NUS itu research university sedangkan saya pengen ambilnya antara economics atau SDM jadi saya saya mikir percuma saya ngambil let's say saya percuma ngambil ITB tapi sejurusannya gak ada kaitannya dengan teknologi gak ada kaitannya dengan geo-geoan gitu lah gitu lah jadi saya pilih universitas lain yang strong di bidang itu saya pilih JSU gitu ya sampai sini paham ya jadi kalau pilih universitas mau di Cina mau di negara manapun harus tahu kayak Yudi Yudi mau jurusan apa misalkan sama kan kayak manajemen kayak gitu SDM oke misalkan mau manajemen harus tahu dulu di universitas di Cina itu yang bagus yang paling bagus untuk manajemen itu universitas di mana dan jangan pernah Yudi berpikir oh itu number one universitas in China oh this is number two universitas in China I must go there wrong kalau kamu pilih kayak gitu karena percuma toh manajemen gak bagus di sana aktivitasnya hanya D atau C gitu jadi cari universitas yang bagus untuk manajemen di mana Cina dan pelajari bahasanya ya terus berikutnya kota kota harus tahu Yudi di Cina mau di kota mana nah itu belum tahu nah itu harus tahu don't worry if you never been to China kita sekarang udah ada YouTube tinggal nonton blog orang-orang live in China atau international student live in China tulisannya nama kotanya gitu nanti ada cerita dia kan kehidupan universitas di China gimana mulai dari dia nyepin sarapan ke kampus semua ada di situ YouTube gitu terus yang paling penting ini adalah funding funding itu pendanaan harus tahu uang sekolahnya berapa ya terus visa itu juga kita harus tahu walaupun gak paham-paham banget mengenai visa Yudi harus tahu di Cina itu butuh gak ya uang mengendap untuk keseratan visa karena uang mengendap itu gak hanya sebatas sepuluhan juta itu ratusan juta jadi orang tua wajib tahu kalau memang pandingnya dari sendiri oke itu uang mengendap itu bukan berarti gak boleh ditak-atik ya itu cuma menunjukkan doang ke embassy nih loh saya ada uang sekian gitu embassy gak akan ngecek uang ini pinjaman tetangga pinjaman saudara gak akan ngecek gitu ini cuma formalitas doang ini saya udah ada jadi Yudi juga harus tahu visa Cina itu butuh uang mengendap atau enggak terus berikutnya selain bahasa udah tahu lah ya Cina ada 4 musim ya jadi kamu harus udah apa udah ngebayangin oh di Cina itu ada musim dingin ya jadi harus mentalnya harus udah siap dengan 4 musim gitu terus pilih lanjut atau enggak S2 kalau saya sebagai counselor selama ini di IDP trend yang saya pelajari setiap visit ke universities yang ada di kota Bandung memang kebanyakan anak dari S1 revert lanjut S2 bahkan yang lebih mencengangkan lagi lanjut S2 lanjut ke S3 tanpa pengalaman kerja itu banyak banget di salah satu di beberapa gak salah satu sih ada berapa ya dua universitas negeri di Bandung lah ya yang ada di ujung sono sama yang di tengah kota itu kan negeri tuh itu kalian kalian tau gak itu lulus S2 lanjut ke S3 tanpa pengalaman kerja terus saya bilang kamu apa ke depannya mau ngapain gitu oh saya mau ngajar oke mau ngajar kamu udah tau apa sedang konsultasi sama dosen belum mau ambil S3 langsung nih gitu dia bilang oh belum kak coba konsultasi dulu sama dosen bagus gak kalau saya lulus S2 lanjut langsung ke S3 tanpa pengalaman kerja dulu kalau misalnya kata dosennya oh gak apa-apa malah bagus gitu ya silahkan langsung S2 langsung ke S3 atau lulus S1 langsung ke S2 gitu dan usahakan banget kalau udah ada cita-cita sekolah luar negeri udah tau nanti setelah lulus mau ngapain entah itu mau balik ke Indonesia atau mau stay di luar negeri ya dan udah tau juga dengan jurusan itu saya hanya bisa apply ke industri di misalkan di industri tambangan di industri pendidikan di industri apalah gitu udah tau gitu oh ilmu saya itu ternyata dipakainya di lingkungan kerja yang kayak gini gini gitu jadi jangan oh saya mau ngambil manajemen di luar negeri gimana nanti aja deh cari kerjanya gak boleh gitu kalau saya dulu orangnya very-very visioner saya begitu udah decide oke saya mengambil ekonomis atau SDM saya udah tau oke karena saya pengen industri kerja yang seperti ini itu semuanya tau saya mau sending saya udah ada inceran dari dulu gitu itu contoh ada lagi motivation kan itu gimana apa yang harus di apa ya strukturnya seperti apa oke motivation letter itu biasanya universitas hanya butuh sekitar satu halaman which is about 500 words ya apa sih yang ditulis di personal statement kalau kita nyebutnya personal statement itu motivation letter ya isinya itu kenapa kamu pilih apa study ke China kenapa kamu pilih management kenapa kamu apa namanya sorry kenapa kamu pilih ke China kenapa ingin study management apa yang motivasi kamu eh sorry setelah belajar S2 di China itu ilmu kamu pakai apa terus nanti career expirationnya mau seperti apa terus ceritakan juga selama kamu kuliah S1 sampai mau lanjut S2 ini activity apa yang pernah kamu ikuti di kampus itu don't worry kalau kamu misalkan ikut himpunan di UMPAS dan disitu kamu hanya sebatas member doang bukan ketua bukan lain-lain bukan siapa-siapa hanya sebatas member membernya juga hanya yang angkat-angkat kursi doang don't worry be happy ya I will tell you the secret when you write personal statement even you just a member of a group of a group membernya anggota dari anggota-anggota lain yang kamu juga gak tau siapa sih ketua himpunan ini karena saya juga ikut himpunan juga datangnya juga sesekali doang gitu kalau ada undangan gitu masuk himpunan aja gak pernah gitu don't worry ceritain kamu sebagai member kayak saya dulu bagian logistik saya cerita di bagian logistik saya tugasnya ngangkut-ngangkut kursi kalau lagi ada event di Unpas menyiapin dekorasi ruangan tapi nilai yang bisa saya petik pada saat saya ngangkat kursi itu leadership yang bisa saya petik adalah disitu ada namanya teamwork saya harus komunikasi dengan teman ngajak teman eh ngangkat kursi yuk barang gitu berarti kan harus ada komunikasi yang bagus kalau gak ada komunikasi yang bagus itu teman gak akan bantu saya ngangkat kursi nah itu leadership yang ke-1 terus yang ke-2 kalian gak sekedar ngangkat kursi kalian disitu harus ada komunikasi ini bagusnya gimana ya dekorasi ruangan mejanya gak detek kemana nih nah itu leadership juga disitu harus ada namanya good communication juga disitu jadi leadership yang kayak gitu jadi kalau kamu ceritakan di personal assessment oh saya juara taekwondo oh saya pernah apa juara matematika itu gak akan berguna di personal assessment unless you cerita nilai apa yang bisa kamu cerita di personal assessment apa yang bisa kamu cerita di personal assessment remember ini only 500 words dalam satu apa persalahan itu very compact informationnya jadi the best advice adalah kamu tulis dulu apa adanya di laptop curhat sebanyak mungkin terlepas nanti jadinya 5 halaman 10 halaman besok banyak lagi di delete informasi terlalu general nanti dia akan menjadi shorter shorter and shorter only 500 words itu nanti biasanya sama kansler itu akan dibantu oh informasi ini terlalu general jangan dimasukkan gitu oh ini gak penting kita delete ya gitu oke kan terima kasih sama-sama angga kalau ada yang lain ingin bertanya ini untuk informasi Kang Ilang pesertanya tidak hanya dari UNPAS tapi ada beberapa dari universitas lain boleh kalau saya lihat ada yang beberapa dari Bandung juga ada juga yang dari Jogja dari Jogja terima kasih selamat bergabung ya mas ingin bertanya mas boleh silahkan saya Bundun dari UPN Jogja Karota ingin bertanya kan nih kan masnya kan dari Bandung ya kalau kira-kira kita kan di Jogja ingin konsultasi itu apakah bisa online atau semacamnya boleh terus cara untuk kontaknya gimana dan juga terus apakah harus nilai apa misalnya kayak CV atau semacamnya general saya terima kasih ya makasih saya di Bandung itu banyak banget ada student yang gak pernah ketemu sama saya ada yang mereka tinggal di Watampone tinggal di Maluku ada yang tinggal di Nusa Tenggara ada yang tinggal di Riau ada yang tinggal di Maluku gak pernah ketemu sama saya komunikasi sama saya lewat apa lewat email lewat Zoom call atau Google gitu atau lewat phone atau Whatsapp gitu sampai dia berangkat ke sana minta dijemput di sana saya gak pernah ketemu sama dia jadi don't worry be happy lagi gitu karena saya apa udah terbiasa dapet student yang tinggalnya di luar kota yang gak pernah ketemu sama saya gitu just keep my contact I will reply to you as soon as possible gitu kalau kalian mau video call sama saya ayo kita bisa lakukan video call kayak gini nanti ada virtual office dari IDP gitu waktu itu ada cerita saya student saya tinggal di Nangto AC Darussalam di Acehnya itu daerah yang very very terpencil dia kasihan banget studentnya itu gak ada akses untuk ini sinyal jadi saya kalau mau nelfon dia saya harus bikin janji dulu saya mau calling jam sekian hari ini ya nanti biar dia cari sinyal gitu ada yang kayak gitu sampai kayak gitu terus ada yang dari Riau yang praktek dari Watampone ada dari Makassar pun ada gitu ada yang dari Palu juga ada gitu itu gak pernah ketemu sama saya tapi sampai studentnya berangkat yang Palu itu dia dokter kalau gak salah namanya itu Habibi Sotar Hutur itu orang Palu jangan-jangan tetangga saya itu gak pernah ketemu gak pernah ketemu hanya calling doang hanya video call doang artinya artinya boleh ya konsultasi melalui email ini ya boleh silahkan drop email terima kasih yuk sama-sama mas mau nanya boleh silahkan halo ini itu teman saya di mana Turki yang gak gak tahu jadi mas kan akhir-akhir ini aku juga lagi sering riset tentang scholarship ya nah kebetulan ada satu scholarship yang dia non-degree tapi di US nah itu tuh cuma satu tahun kan 8 bulan sekolah masuk apa ya masuk kelas biasa tapi 2 bulan kemudian magang dan magangnya di US nah saya udah baca seluruh guidance-nya gitu terus saya mau nanya kira-kira kalau IDP bisa gak kayak ISAI ISAI guidaning gitu loh mungkin kayak aku bahkan kalau degreenya nih apa kayak kalau misalkan aku bingung gitu nulis ISAI bisa gak kira-kira kalau IDP saya tanya dulu apa non-degree ini yang kayak gimana post-graduate bukan post-graduate post-graduate sertifikat kah atau English course kah atau apa atau short course kayak semacam ini sih training scholarship gitu kayak apa yang asas skill kita oke oke saya tahu ini only one day workshop ya atau training bisa training juga ada di universitas itu bisa 6 bulan 8 bulan trainingnya yang kayak gitu kan kalau itu 8 bulan kalau kayak gitu memang IDP gak bisa bantu oh gak bisa oh berarti khusus scholarship yang memang ini ya saya tahu saya scholarship gak ada yang ngurusin kayak gitu scholarship itu untuk yang di negeri oh kalau yang CCI mas tahu gak CCI program yang di US itu saya kurang tahu oke 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 jadi gini jadi ya ini saya jadi ingatkan sesuatu jadi tempoh hari juga ada Sudan salah satu universitas negeri di Bandung dia datang ke saya mau ikut apa training which is 8 bulan di UK di Durham University itu trainingnya memang hanya ada di summer summer period gitu ada lagi yang dia datang saya mau ikut training di Durham juga only about 7 days gitu ini kalau training kayak gini ini memang jatuhnya bukan degree degree itu teman-teman yang disebut degree itu adalah S1 S2 S3 itu degree kalau training English course terus ada lagi namanya short course itu bukan degree ya itu below degree atau tadi yang Lita sebut non degree ya jadi kalau yang kayak gitu memang kita gak bisa bantu dan memang kalau kalian aimnya adalah untuk LPDT S3 dan lain-lain itu mereka gak yang tahu mereka gak akan pernah mau untuk meng-cover itu karena itu non degree bukan akademik itu nah yang kayak gitu-gitu yang tadi Lita sebut training-training gitu biasanya company kayak saya saya disending sama IDP waktu itu ke misalkan UK disana saya stay selama 2 minggu untuk mengikuti training yang tadi itu itu non degree itu itu kan sebenarnya workshop class untuk para profesional gitu berarti kalau misalkan selain non degree IDP memfasilitasi ya kayak guidance buat SI gitu kalau negaranya masih dibantu sama IDP dan selama itu degree itu dibantu kalau Turki Bursuary Scholarship masuk gak mas nah Turki IDP kan gak bisa bantu Turki IDP gak bisa bantu oke 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 jadi kamu harus cari apa di tanya Mr. Google study in Turki itu nanyanya kemana nanti Lita harus ganti negara Lita atau kalau memang ada cita-cita ke sana saran saya mending masuk ke website-nya Embassy Turki yang ada di Indonesia apa leave your query ke mereka tanya kalau mau nanya-nanya mengenai study Turki ke siapa nanti mereka dengan senang hati gak sih contact personnya gitu sebenarnya udah karena kayak dulu kan oh gimana dulu udah pernah nanya udah di PPI Istanbul sama Ankara mereka udah kasih info sih cuma untuk kayak SI Guidening tuh ya mereka gak memfasilitasi gitu nah terus tadi aku kepikiran kira-kira IDP memfasilitasi gak ya gitu karena kan untuk SI sebenarnya ya krusial juga kan very-very krusial jadi jangan dianggap remeh namanya personal assessment ya ini kejadian udah berkali-kali sama student yang saya handle IPK-nya itu Pak Taufik kalau mau tahu IPK-nya 3,9 ada lagi 3,98 mereka bikin personal assessment-nya hanya sejam dua jam selesai kemudian saya baca oke menurut saya sih biasa aja kemudian anaknya minta daftarkan oke saya daftarkan ke universitas ternyata benar sesuai dengan harapan saya di reject jadi jangan berbangga kalian dengan IPK 3,5 ke atas walaupun CV kalian super super bagus ada pengalaman manager 8 tahun pengalaman dan lain-lain kalau personal assessment-nya not genuine di mata admission yaudah gagal karena di admission ini bedanya admission di luar negeri admission officer itu terdiri dari beberapa orang itu ada psikolog jadi tugas psikolog itu adalah membaca personal statement dari student yang dapat ke sekolah jadi mereka bisa menjudge oke student ini genuine genuine itu dalam arti mereka memang punya minat punya minat untuk belajar punya vision ke depan itu dibaca sama mereka kalau kata psikolog oke ini maju ke tab berikutnya secara akademik oke IPK-nya di atas 3,5 oke pas lanjut lagi oke CV-nya oke pas baru terbit offering letter ke student nah student saya waktu itu mungkin dia merenihkan personal assignment itu dengan membanggakan IPK-nya 3,98 itu karena itu sudah berkali-kali saya bilang jangan pernah bangga dengan IPC gitu gitu apalagi kalau kalian very-very pasif di kampus gitu bahkan yang student yang very aktif pun itu universiti banyak nge-reject juga gitu sebagai perbandingan kayak gini ya ini kisah nyata pengalaman saya sebagai konsulat studentnya IPK-nya 3,98 anaknya memang gak aktif di organisasi tapi kalau urusan juara kelas dia juara oke dia cerita di personal assignment pengalaman dia selalu juara kelas juara olimpiade segala macam oke yang satu student ini IPK-nya biasa-biasa aja lulusan dari universiti di Malaysia saya sebutin dah universitinya Petronas Universiti di Malaysia kalau gak salah di Perak IPK-nya dia SMA-nya dari SMA-3 Bandung S1-nya di Malaysia lulus dari S1 Malaysia IP-nya hanya kalau di Indonesia kurang lebih 2,6 daftar ke UK universitinya mintanya sebenarnya 3,0 pada saat saya daftarin ini anak harusnya kan universiti nolakan karena secara akademik aja udah jeblok banget ini minta 3,0 ini 2,6 tapi anaknya dikasih kesempatan sama universiti terus akhirnya di interview di interview si interviewernya puas akhirnya diterima student saya yang satu lagi ini apply ke universiti yang sama IPK-nya beda dan lain-lain tapi di reject setelah saya minta feedback ternyata yang ini bagi mereka sangat ngebantu banget untuk universiti atas si admissionnya karena dari personal segmentnya yang ini walaupun IPK-nya lower much lower tapi dia disini punya nilai lebih dibandingkan dengan si kandidat yang IPK-nya 3,98 gitu disini dia gak juara olimpiade gak juara apa-apa dia hanya sebatas member dari membernya member gitu tapi dia cerita nilai nilai yang bisa dia dapat dari member itu apa gitu walaupun hanya spasif ya gitu kan tapi dia cerita saya walaupun gak pernah menggunakan sebatas member tapi saya bisa menyaksikan oke gini ya ternyata kerja dalam teamwork itu nilai itu yang bisa dipetik yang diceritakan di personal assessment akhirnya universiti beli ini jadi personal assessment itu adalah key atau a tool untuk show your interest to respective university why university must choose you as their student dan ini yang saya gak pernah cerita ke universitas lain kalau lagi presentasi universitas di luar negeri di Australia dan negara lain Singapura Malaysia itu udah tau banget Indonesia itu ITK-nya pasti 3,0 ke atas saya gak pernah cerita loh di universitas manapun kalau lagi presentasi jadi universitas dua negeri itu udah tau kalau Indonesian student nanti IPK-nya pasti 3,0 ke atas makanya mereka gak ngeliat lagi IPK kalian 3,5 enggak mereka ngeliat dari CV sama personal assessment gitu berarti dengan kata lain itu kan di motivation letter atau personal letter itu tuh bagaimana kita caranya telah pembelajari dalam apa ya kegiatan kita untuk nanti diceritakan kepada si kampus itu sendiri ya betul itu adalah selling point kalian kayak kalian menjual diri lah kenapa sih harus pilih gue daripada pilih dia gitu iya diri yang positif kamu mau nanya contohnya deh Maudie Ayunda gitu kenapa dia bisa diterima di sekalibur universiti kayak Harvard bisa masuk ke Oxford gitu karena pertama saya tahu Maudie dia lulus dari British International School dengan nilai ID-nya 43 out of 45 45 itu nilai sempurna Maudie itu 43 ya secara kermik dia memang bagus personal statement belum tentu bagus nah kebetulan yang punya dia menurut Oxford itu bagus di interview kemudian lolos coba bayangkan kalau dia nilai sekolahnya bagus tapi personal statement bagus gak akan diterima di universiti Oxford gitu Kang mau nanya lagi boleh gimana Lita kan lulusan HI ya nah S2 ini ada perubahan apa ya jurusan gitu waktu Akang itu linear gak ngambil S2 enggak linear sama sekali S1-nya apa Kang kalau boleh tahu S1 hubungan internasional dari Universitas Pasangan Bandung alumnus juga oh alumnus enggak aku pikir dari UNPAS tapi bukan HI gitu terus S2-nya apa Kang saya SDM internasional MBA dulu ngambilnya MBA specialist nandel di SDM bukan married by accident kengang bukan bercanda keng nah itu apa sih Kang yang harus saya persiapkan karena sih juga rencananya S2 gak akan linear gitu pengennya ngambil economic and business kira-kira apa aja terhambat selama ngambil S2 yang beda jurusan tentunya sama S1 gitu ya pertama yang jelas kalian harus kalau misalkan dapat interview dari universiti itu kan random ya kalau dapat interview itu ya harus bisa jelasin kenapa pengen ngambil business atau kenapa pengen ngambil management kenapa ngambil HI lagi ceritain itu harus benar-benar kalian gali reason-nya itu kenapa mau ngapain dengan lulus S2 nanti kok jurusannya beda gitu karena itu pasti akan berkutap disitu aja terus si interview dari universitinya dulu zaman saya memang belum ada tuh LPDP dan lain-lain beasiswa tuh gak ada dulu saya pakai beasiswa dari orang tua gitu jadi saya diskusinya sama orang tua aja nah kalau kalian kan misalkan mau play beasiswa pasti akan ada interview itu kenapa ngambil HI gitu pasti nanti ditanya dulu kenapa ngambil HI siapa yang memutusin ngambil HI gitu terus siapin tuh alasan-alasannya banyak kok yang kayak gitu diterima beasiswa LPDP banyak banyak yang diterima di beasiswa checkening gitu itu susah gak Pak adaptasinya tentunya kan beda susah gimana maksudnya kayak pelajarannya kan beda tuh adaptasinya susah gak dari HI ke kalau pelajaran ya kalau pelajaran udah pasti beda kemudian kalau adaptasi sebenarnya gimana kita kalau kita udah passion ke yang udah kita incer ya insya Allah pasti bisa ngikutin pelajarannya jadi sebelum mulai perkuliahan itu udah belajar tuh sedikit-sedikit baca-baca buku mengenai ilmu manajemen apa gitu jadi begitu masuk ke kelas itu kalian gak bawa otak kosong gitu terus saya dulu ngalamin gitu kok jomplang mana dulu saya gak ada temen Indonesia di kelas jadi apa otak saya kadang didengkul kadang dosen ngomong apa pikiran saya lagi makan gitu itu pasti itu namanya proses adaptasi itu wajar sebulan-dua bulan kalian dibilangin bodoh biarin itu nanti semester satu nilai jeblok ya alhamdulillah semester berikutnya balas dendam itu itu wajar kok soalnya kan kita dari sekolah nasional ya bukan sekolah internasional begitu masuk ke lingkungan yang very-very internasional semuanya serba internasional ya pasti jomplang dari gaya belajar kalau di kita kan saya harus akui di Indonesia ini belajarnya memang catat buku sampai habis yang dibilangin sama Pak Taufik begitu kalian exam Pak Taufik ngomong ABC kalian apalin itu ABC tulis di kertas ABC lagi begitu ada pertanyaan itu padahal sebenarnya Pak Taufik gak mau kalian menjelaskan ABC Pak Taufik pengen sebenarnya analisa jadi jangan pernah kalau Pak Taufik ngomong ABC begitu kalian ditanya dapat exam questions the same like what he said during the class time kalian jawab ABC jangan kasih jawaban kayak gitu ke Pak Taufik jawabannya harus yang bener-bener dari pemikiran kalian tapi yang mengarah ke si ABCD yang punya si Pak Taufik kalau di luar negeri kayak gitu saya I witness so many international students yang belajar di international schools yang ada di Bandung yang ada di Jakarta yang ada di negara lain kalau lagi saya ada visit ke luar negeri saya masuk tuh sekolah-sekolah internasional dari level SMA sampai apa university ya ada kan beberapa tadi saya bilang ada university apa Australia ada di Malaysia kayak Moniz Malaysia gitu saya jadi witness ternyata memang kalau di kita dosen ngomong ABCD atau guru ngomong ABCD ujian ya ABCD lagi keluarnya nah kalau di luar negeri salah kayak gitu walaupun penjelasan dosen kayak gitu enggak enggak kayak gitu caranya mereka pengen ya kalau misalkan kata guru ini gelas digunakan untuk minum pada saat exam apa gunaan gelas kalian jawab gelas untuk minum benar tapi yang diharapkan oleh dosen itu bukan itu selain itu tuh apa selain gelas untuk minum tuh apa kalian harus gunakan logika lain jadi itu mengasah keterapa pola pikir kalian anak-anak kalian dikasih kebebasan berekspresi tapi yang mengarah ke inti dari arti itu inti sarinya itu adaptasinya disitu sih pada saat exam kalau belajarnya beda oke makasih kan cukup pertanyaannya dari ta masih ada yang lain teman-teman mungkin ada informasi enggak terkait beasiswa S2 S3 ini banyakan mana sih apakah S3 itu pasti banyak atau memang lebih sedikit dibanding S2 misalnya kalau S3 berbagi hatilah dan silahkan bersombong diri yang mau S2 ke S3 ya kalau S3 itu kalian enggak mesti ngandelin namanya LTDP enggak mesti ngandelin namanya MORA MORA itu Ministry of Religion of Health aberrship tapi kalau MORA itu untuk dosen-dosen yang atau ya dosen-dosen yang ngajar di Universitas Islam kayak UIN terus ada UII dan lain-lain terus kalian juga enggak mesti bergantung sama Dikti dan lain-lain karena S3 beasiswa itu super-super banyak di universiti itu mereka ada 100% scholarship jadi kalian bisa apply beasiswa yang ada di universiti dan itu kuotanya pun enggak satu itu ada banyak contoh namanya itu adalah presidential scholarship atau vice president scholarship itu khusus untuk anak yang eh sorry khusus untuk kandidat yang mau PhD itu itu yang di cover uang kuliah selama 3-4 tahun kemudian living cost juga dapat itu caranya gimana kalian buka website universiti tujuan kalian kemudian masuk ke bagian PhD atau PhD itu biasanya digabung dengan yang postgraduate jadi begitu kalian buka website ada istilah bachelor ada lagi postgraduate terus ada lagi postgraduate research yang S3 itu biasanya masuknya kategori postgraduate research nanti disitu ada bagian funding funding itu kalian klik disitulah informasi beasiswa beasiswa untuk S2 dan S3 S2 memang disitu ada banyak juga tapi Indonesia biasanya gak eligible gak pernah disebut disitu jadi Indonesia kalau mau lanjut S2 ya beasiswanya hanya LPDV AS NZ AS terus sama dari company swasta lain kalau S3 itu banyak ada dari universiti pun ada bahkan ada kandidat saya dari dia dapat beasiswa dari government swiss jadi dia sudah dapat beasiswa LPDV kemudian anaknya gak mau balik ke Indonesia saya bilang kamu harus balik ke Indonesia kalau LPDV karena udah pake uang negara kalau kamu gak mau balik ke Indonesia cari beasiswa lain akhirnya dia cari beasiswa lain dapetlah beasiswa dari swiss government jadi dia selesai kuliah nanti dia harus datengnya bukan ke Indonesia tapi harus ke Swiss karena ikatan dinasih di Swiss itu itu kalau dari company yang memberikan beasiswa ya kalau yang tadi terakhir cerita itu dari gak dari government swiss tapi kalau yang company biasanya dari company macam-macam kalian bisa cek apa kayak LG LG scholarship terus ada lagi Samsung scholarship ada lagi CIMB scholarship terus ada lagi apa ya Panasonic mungkin ada Panasonic scholarship pokoknya big companies itu selalu ada konsolors biasiswanya biasanya kalau yang company begitu ada ikatan das juga gak atau ada biasanya kayak yang terakhir itu pernah saya baca itu dari Hyundai Hyundai scholarship itu memang mengharuskan kandidat mengabdi ke Hyundai company sekian tahu itu oh iya ini Kang ada pertanyaan di chatbox Kang mau tanya feedback yang didapat IDP-nya sendiri apa dari fasilitas yang didapatkan ini yang notabene gratis dari biaya misalnya apakah setelah lulus kuliah berkat bantuan IDP ini ada yang harus dilakukan untuk IDP ini sendiri terima kasih ada gak pamrih gak IDP gitu maksudnya kita pamrih suruh bukain pager gitu ya kalau mau masuk kerja enggak lah IDP itu gratis guys super-super gratis jadi apalah yang kalian cari selain gratisan itu bener gak jadi setelah setelah lulus IDP gak minta apa-apa udah lulus gak ada minta sama sekali kita pasti Inggris masih keep in touch sama student yang sudah lulus maksudnya yang udah alumni IDP yang udah lulus sekolah dari sana pun kita masih maintain contact karena nanti suka kita invite kalau lagi ada Zoom session gini kita suka ada sharing alumni gitu waktu itu juga kita ada sharing alumni yang dapat beasiswa dari Shepening yang sharing alumni dengan student yang dapat beasiswa LPDP kita sharing sharing session gini itu gratis kalian gak usah mikirin ada ikatan ini sama IDP harus tandanaan kontrak kemudian waduh gimana nih kalau saya gak jadi sekolah luar negeri udah daftar dibantu sama IDP ada dendang kan nih gak ada sama-sama dan gak usah mikirin IDP nanti dapet apa IDP itu partner resmi dari universiti jadi itu udah hitung-hitungan IDP ke universiti kalian gak usah mikirin dana IDP dari mana kalau gratis gak usah jauh mikirnya oh jadi intinya jadi intinya gak ada sama sekali biaya dan setelah lulus kalian juga boleh mau langsung cabut tidak lagi berhubungan dengan IDP boleh 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 di nomor aja dapat tahu abis kulus kerja di IDP juga ya pak bener ada banyak banyak yang udah dapet biaya siswa IDP sekolah tuan negeri kemudian kalau kita kan selalu maintain contact dengan student ya walaupun udah berangkat ke luar negeri gitu selalu misalnya kita ada event apapun kita bisa apa ajak dia eh IDP mau pameran nih mau gak ikut pameran jadi penerjemah atau saya lagi ada kayak waktu itu saya kedatangan embassy island ke hotel di Bandung saya ajak alumni yang ada di kota Bandung gitu ada di Bandung gak udah pulang belum mau gak jadi translator translator untuk embassy gitu dia mau dibayar selamalah sama IDP kan ngasih uang saku ke dia uang saku ke IDP gede loh guys jangan salah padahal cuma kerja 6 jam sehari doang translator itu tidak mesti tersumpah ya kami biasanya ada persyaratan tersumpah yang penting kalau di IDP yang penting dia ada kalau kita senengnya yang kita udah kenal dari awal dan dia punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus gitu jadi waktu dia nemanin apa duta besar Irlandia gitu nemanin doang nemanin apa dia minum ya kita ikut minum dia makan kita ikut makan apapun yang dipesan kita ikut pesan gratis gitu malah IDP yang ngasih duit ke dia gitu enak kok gak ada hitam di atas putih nanti gak jadi terus denda ke IDP gara-gara tiba-tiba waduh ini kejadian ya waduh mas Putra orang tua saya bangkrut bisnisnya saya gak bisa berangkat tahun ini bisanya mungkin dua tahun atau tiga tahun lagi serba gak pasti saya harus gimana ke IDP oh gak apa gak ada masalah kan gak ada hitam di atas putih juga itu bebas aja nanti aplikasi kamu tinggal kita withdrawn dari university kita gogurkan gak ada denda apa-apa ini mungkin banyak yang tanya nih kalau IDP kan konsultasinya dari ini ya banyak intinya universitas yang Australia Kanada Commonwealth Country terkait tadi personal statement ini kan banyak teman-teman yang ingin menulis personal statement tapi mungkin mereka tidak prefer masuk di kampus-kampus yang tadi seperti Lita atau semacam Yuldi mereka kan tidak prefer ke negara-negara Commonwealth ini itu bisa gak misalnya IDP membantu hanya dalam konteks itu saja misalnya tapi tidak keseluruhan Boleh nanti sama Pak Taufik dijadwalin mau apa personal statement dulu tuh kita tuh suka ngadain ini terakhir tuh tahun terakhir saya bawa materi workshop personal statement di oh iya setahun lalu sebelum Corona ke Universitas Negeri yang ada di ujung dekat pintu Tolson itu itu saya presentasi di Fakultas Pertanian sebelumnya Fakultas Hukum gitu jadi bisa ya jadi ngebantu bagaimana cara ini ya oke usahakan dua bulan atau tiga bulan sebelumnya udah hubungin jadi nanti saya bawa pasukan juga oh jadi langsung itu training ya training ya itu ya jadi teman-teman bisa bawa bisa bawa personal statement-nya nanti dikoreksi sama trainer-nya gitu oke meskipun stretching poinnya meskipun mereka tidak prefer ke negara-negara gak masalah dan teman-teman harus tau ya counselor di IDP itu gak hanya sekedar counselor giving you some advice gak gitu kita pun di IDP pun di training di training-nya pun apa gak asal-asalan training kayak saya itu harus ada lolos dari eh bukan lolos lulus dari istilahnya exam dari British Embassy itu pengetahuan saya mengenai study UK dan lain-lain saya harus paham tuh UK curriculum saya harus paham accommodation saya harus paham dan lain-lain saya harus paham gitu jadi ada sertifikasinya nah skills ini yang banyak memang yang saya tau gak dimiliki oleh agent-agent lain gitu nah kalau di IDP kita wajib certification ada skillsnya gitu karena saya dulu asal kalian tau ya saya dulu pernah ditipu sama agent iya dulu saya bayar agent orang tua tuh hampir bukan hampir udah puluhan juta lah puluhan juta akhirnya kan gagal agentnya kabur ini itu dan itu kejadian sama student yang saya handle tahun lalu ada orang tua cerita ke saya terus saya cerita iya bu saya juga tengah di situ sama agent itu jadi jangan salah pilih agent oke lanjutnya pertanyaan lain apa nih bangga bangga anissa assalamualaikum warahmatullahi burukatuh pak saya anissa angkatan 2017 ini belum apa ya mendapatkan poin atau belum sedikitnya eh belum banyaknya tau gitu ya tentang ini pak tadi kan berarti IDP ini kan membantu kita gitu ya dalam kita mau mendapatkan apa pendidikan di luar negeri dan sebagainya nah cuman kalau berkaitan beasiswa itu sendiri apakah misalkan misalkan saya ingin membeli beasiswa cepening misalkan nah itu perjuangkan oleh saya sendiri setelah dapat nanti dibantu oleh IDP atau justru dari awal pun ketika saya memperjuangkan beasiswa tersebut dibantu oleh IDP gitu pak makasih bagus juga pertanyaannya jadi kalau fundingnya dari apa dari scholarship atau dari beasiswa itu tugas dari kandidat sendiri untuk cari jenis beasiswanya apa daftar beasiswanya juga sendiri kalian jadi IDP kalau beasiswa kita hanya bisa menginformasikan jenis beasiswanya ada ini ini dan ini tapi daftar beasiswanya pesaratannya apa aja beasiswanya openingnya kapan bisa daftarnya key news dimana aja karena itu tanggung jawab kandidat lihat di website universitinya setelah kalian daftar beasiswa kalian harus paralel langsung datang ke IDP untuk daftar ke universitinya karena nanti itu IDP yang berhubungan dengan pihak universiti karena beasiswa itu biasanya butuh offering letter kan nanti offering letter itu kalian kasih lagi ke si yang kalian daftar beasiswanya kayak saya banyak siswa LPDP mereka sama daftar sendiri LPDP nya saya pening daftar sendiri tapi begitu daftar ke universiti itu saya yang daftarin visa saya yang daftarin akomodasi saya yang daftarin gitu intinya IDP membantu proses mendaftar gitu ya dengan kampus gitu ya sampai keberangkatan sampai keberangkatan sampai penjemputan di negara tujuan oh sampai penjemputan berarti kalau untuk beasiswa IDP hanya menginformasikan menginformasikan beasiswa apa saja ya beasiswanya IDP nggak bisa bantu daftar tapi kalau beasiswanya dari universiti punya IDP daftarin kalau kayak gini Pak Taufik mau S3 ke Australia ke Australia National University Pak Taufik di situ lihat ada beasiswanya untuk kandidat S3 nanti yang daftar ini IDP gitu karena itu beasiswanya dari universiti gitu dan kalau Australia yang tadi saya bilang itu semua universiti itu IDP honoring kalau di negara lain kayak Kanada New Zealand UK itu memang nggak semua universiti tapi saya bisa bilang 99% universiti yang ada di UK Kanada dan lain-lain itu di favor sama IDP itu sebelum dilanjut saya ingin menginformasikan ke teman-teman di chatbox sudah ada link untuk absensi dan e-sertifikat silahkan di klik dan mengisi link tersebut untuk mendapatkan sertifikat yang nantinya akan langsung dikirim ke email masing-masing terima kasih Pak Nga kalau ada yang ingin tanyakan lagi nambahin sedikit Pak Rofik jadi nanti misalkan gini ya UNPAS let's say mau ada dual degree dengan kampus universitas di luar negeri nanti bisa juga minta tolong ke IDP menjebatani komunikasi dengan universitas di luar jadi bisa aja kalian mengambil hubungan internasional di UNPAS 2 tahun belajar di Bandung UNPAS 2 tahun lagi belajar di kampus luar negeri itu dual degree saya jadi pengen kuliah lagi nih Kang jadi nanti bisa nanti tinggal UNPAS nanya ke IDP prosedurnya gimana nanti kita yang jembatani karena yang dari kampus yang di tengah kota itu itu kan ada dual degree juga tuh itu pun sama kita bantu gitu kita mau komunikasi dengan Indonesia Queensland dong waktu itu terus ada lagi Universiti Okshal gitu terkait jurusan apa Bu mau jurusan ini oh jurusan ini bagusnya disini Bu oke nanti saya hubungkan bantuin apa saya hubungkan ya nanti si Universiti ini dengan Universiti yang ini mereka MOU dual degree nah nanti sebenarnya kalau udah tahun berikutnya sekolah lakuan negeri IDP yang itu boleh nanti oh jadi awalnya menjembatani dulu antara kampus dengan kampus nanti studentnya nanti kalau udah urusan MOU itu mah urusan kampus dengan kampus lagi jadi setelah pengen berangkat nih mahasiswanya pengen berangkat nanti dengan IDP yang membantu untuk keberantakan jadi misalnya 2 tahun belajar di UNPAS ya terus nanti tahun ketiga dia kan harus belajar di misalkan UK semester akhir dia harus ngehabisin belajar di UK itu nanti IDP yang bantu masnya mau S1 lagi boleh gak Pak kalau kayak gitu boleh sok aja terserah cuma ruginya kalau kamu dari sekolah nasional sekolah nasional itu berarti ujian akhirnya adalah ujian nasional Moskow Kuang Negeri itu harus ada penyetaraan jadi kamu harus lewat jenjang diploma atau jenjang foundation ya itu jadi intinya Yuldi boleh S1 lagi tapi harus ada persamaan ke negara lain siapa tahu mau kuliah S1 lagi di luar negeri tapi kalau untuk S1 beasiswanya banyak gak seperti S2 S3 enggak sama sekali tidak ada setiap saya presentasi ke sekolah-sekolah SMA SMA 8 SMA 3 SMA 5 terus mana lagi SMA 10 SMA 24 SMA 22 dan SMA lain di kota Bandung bahkan ke yang pelosok-pelosok di Cimani pun saya presentasi gitu memang itu gak pernah ada beasiswa untuk anak-anak SMA Indonesia yang mau S1 full gak ada bahkan dari pemerintah pun gak ada jadi yang ada full beasiswa itu hanya untuk kandidat yang mau lanjut S2 dan mau lanjut S3 dan yang paling banyak memang untuk kandidat S3 itu terus informasi berikutnya ini apa tadi yang masalah dual degree atau mau komunikasi dengan universiti nanti bisa dibantu sama IDP terus misalkan anak-anak UNPAS nih Pak Tomtrik mau simulasi IELTS nanti tinggal atur jadwal nanti saya komunikasi dengan atasan gratis kok karena saya udah sering melakukan dengan berbagai universiti dari yang ujung di sana dekat pintu tol sampai yang di tengah kota sampai yang di ujung di tengah lagi itu banyak ada tiga program tadi ya ada tiga program ya sebenarnya ada banyak IDP kita suka workshop ya workshop terus ngadain juga simulasi IELTS itu gratis untuk student jadi yang disimulasikan memang tanpa speaking hanya writing reading dan listening untuk edisi corona ini ini dibatasi hanya 15 orang terus kita juga misalkan si kampus mau apa apa namanya gali informasi mengenai student exchange atau dual degree yang kayak tadi itu nanti bisa komunikasi dengan IDP nanti kita bantu komunikasi dengan universitinya gitu ini memang apa yang kemarin itu kepikiran yang memang itu kok saya gak pernah ngadain session yang kayak gini di UNFAS gitu loh universitas lain ujung ke ujung saya udah bahkan universitas yang diseberang UNFAS itu saya pun udah bahkan saya memberangkatkan dosennya ke luar negeri saya urusin visanya keluarganya saya urusin gitu akomodasi saya urusin tapi kok dari UNFAS yang gak ada bener loh Pak Tobek padahal alumni UNFAS ya almal matah sendiri terlupakan bukan karena gini karena saya selama kerja di IDP gak pernah ada inquiry dari student dari UNFAS gitu gak pernah ketrack sama saya jadi kan kalau misalnya IDP gak ada yang pamerah pendidikan di hotel ya kan tamu tuh banyak tuh ribuan saya bisa nge-track ini dari mana dari mana tapi mungkin ada pada saat kalian visit kesana kalian gak menyebutkan institution kalian UNFAS kalian hanya tulis nama phone number email kalian dari mana tuh biasanya ya mungkin gak tertulis sama kalian makanya saya gak bisa tahu kok saya gak pernah dapat inquiry dari UNFAS yang pernahnya ya dari itu universitasnya yang seberang di UNFAS di Taman Misari terus ada lagi universitas negeri terus sama swasta lain yang ada di Ciam Pelas sana ada pernah saya sekali saya pernah sekali yang acara apa itu IDP yang di hotel apa tuh itu tulis oh iya tapi itu kan udah lama itu sedangkan database itu kan berputar bagikan roda dan kehidupan Pak kayaknya saya yang terakhir kesana ya ya itu saya gak pernah dapat query dari UNFAS sedangkan level SMA aja saya udah sering selalu tiap tahun itu mereka ngadain career fair gitu ya itu IDP diundang gitu jadi nanti kalau misalnya UNFAS ada acara career fair atau ada acara kameran apa mau invite IDP silahkan di invite kita senang hati jangan join walaupun misalkan ada biaya yang harus kita bayarin itu nanti pasti kita diskusi dengan atasan dulu gitu dan bisnisnya sih pasti diizinkan nanti kita bisa aja buka boot di UNFAS kan jadi kan bisa terima kasih lah nanya-nanya gitu ya teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan terkait hai dong ngumpung Kang Gilang di sini nih atau Mas Gilang nih sebenarnya waktu pas request event ini tuh gak mau disebutin nama IDP-nya cuma terbit letter oh ada IDP ya baiklah berarti saya kudu nyiapin presentasi harus ada logo IDP-nya oke teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan masih ada ingin ditanyakan gak santai aja lah ini sebenarnya Kak Gilang ini punya pengalaman kerja juga selain IDP ya pengalaman kerja jadi pada akhirnya masuk IDP saya kurang tahu bagaimana ceritanya yang jelas pada akhirnya jadi konsultan gitu jadi teman-teman sebelum jadi sebelum kerja di IDP teman-temannya juga sudah banyak yang bertanya tentang kuliah di luar negeri gitu jadi saya cerita background ya background saya dulu apa sebelum di IDP itu ada di beberapa company kalian bisa cek lah linkin saya ketika aja Gilang Ramanda Putra gitu saya terakhir yang paling lama tuh dikerja di perusahaan pertambangan ya saya di bagian finance accounting terus di bagian risk management pokoknya berkaitan dengan angka-angka gitu karena saya basically memang senang angka kemudian kenapa bisa loncat ke IDP karena waktu saya kerja di pertambangan di Jakarta itu saya suka bantu-bantu IDP jadi translator-nya IDP gitu jadi part-time worker-nya IDP lah gitu nah begitu ada full lowongan saya daftar ke IDP apply kerjaan gitu karena waktu itu niat pengen pulang ke Bandung juga gitu yaudah Alhamdulillah diterima disini walaupun pekerjaannya jomplang yang biasanya duduk manis depan komputer ngotak-ngatik Excel ini ngotak-ngatik Excel hanya sedikit gitu ini job ini requires me to travel a lot here and there gitu dan lebih-lebih dinamis Alhamdulillah kerja di IDP bisa bawa saya travel ke luar negeri untuk kerjaan jadi bisa update status eh gue kerja lo disini gak liburan nah bisa sembong dikit lah gitu dan jangan salah ya dulu kalau dulu pertambangan paling ke Kalimantan ya iya paling Kalimantan terus ke Al-Fahd gitu doang jadi pemandangan itu hutan itu buaya gitu kan kan gak enak dilihat ya di status Whatsapp dan Facebook gitu iya dulu dia masih main Facebook sekarang udah enggak sekarang masih Facebook yang lain enggak main Instagram gitu enggak dulu saya kerjaan jomplang ada hubungan internasional dan lain enggak ada saya dulu diterima di pertambangan itu kenapa atau enggak saya enggak ada background engineering loh tapi saya diterima itu berarti setelah kuliah S2 melakukan S2 jadi saya lulus S1 itu saya hanya berbekal pengalaman apa yang dulu diunpas itu kerja proyek itu loh apa ASEAN socialization itu ya socialization ASEAN yang kita keliling Jawa Barat ya SEOM ya SEOM saya cuma modal itu doang itu saya jelasin di CV itu pengalaman kerja yang saya punya itu proyek apa project work limited project work dari Februari sampai November only 9 months saya ceritain kerjaan saya sebagai moderator kerjaan saya sebagai ini 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 ceritain semua nilai yang saya bisa petik apa gitu terus saya kerja di lanjut S2 setelah S2 saya langsung masuk pertambangan saya enggak ada background apapun di pertambangan terus akhirnya diterima karena si yang interview saya usernya cerita dari semua CV yang masuk dari latar belakang semua yang masuk kamu yang berbeda makanya itu menarik perhatian saya kenapa saya ambil ini kertas saya telpon kamu saya pengen tahu kamu lebih gitu jadi yaudah saya modal PDA aja gitu ceritain berarti harus ada sharing sharing session nulis CV juga kalau waktu itu si itunya rekruternya bilang gitu ke saya dari semua paper yang masuk ke dia sebagai HR yang beda tuh kamu bukan karena kamu lulusan luar negeri juga sih katanya cuma beda aja gitu akhirnya saya di interview kenapa kok berani apply ke pertambangan padahal kita carinya lulusan geologi loh kita carinya lulusan apa akutansi gitu tapi kamu lulusan SDM background kamu HI dia juga tahu HI belajarnya teori politik gitu kan kok kamu ngelamar kesini apa gitu kamu gak buang-buang waktu gitu kenapa kamu gak ngelamar ke NGO atau company lain gitu kalau saya jadi kamu sih buang-buang waktu yang pertambangan soalnya kita gak butuh lulusan HI saya butuhnya lulusan matematika lulusan statistik lulusan apa akutansi gitu yaudah di interview udah berkali-kali alhamdulillah dapat disitu dan saya masuk pun di company itu di bagian audit langsung gitu setelah audit saya masuk ke bagian accounting dan finance terus yang paling terakhir saya di risk management gitu jadi saya bikin executive report statistic report gitu company hari ini posisinya lagi untung atau rugi gitu nah dari situlah saya semakin seneng namanya excel seneng ngitung-ngitung seneng bikin rumus gitu nah masuk ke IDP ketemu banyak orang setiap hari public speaking saya jadi terasa yang tadinya super pemalu jadi gata diri gitu terus terus tadinya diam mulutnya jadi sekarang kayak cewek gitu terus bisa ketemu waktu itu saya pernah lunch sama British Ambassador Pak Muazzam Malik Pak Muazzam Malik itu British Ambassador untuk Indonesia tahun 2017 saya pernah lunch barang private lunch sama dia only bertiga gitu itu saya dapat undangan eksklusif dari Pak Muazzam Malik yang langsung jadi waktu itu salah satu asisten dia email ke saya sama ke teman saya gitu hai Putra hai Kevin we would like to invite you to have lunch in Bandung since I will be arriving in Bandung bla 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 yaudah ketemuan yaudah benar-benar bertiga lunch sama British Ambassador itu Pak Muazzam Malik very exclusive very proud gitu dan kerja di IDP banyak yang ngeremehin sebenarnya counselor cuma bisa gini doang counseling no guys jangan pernah ngeramehin semua setiap pekerjaan sama halnya kayak Pak Tovik dosen ah dosen cuma ngajar doang cuma marking nilai enggak juga Pak Tovik itu tugasnya banyak guys dia harus mikir bikin soal bikin soal juga enggak asal-asalan loh karena Pak Tovik itu harus deliver information deliver pengetahuan yang ada nilai lebih ke student karena itu nanti akan impact ke UNPAS kenapa student harus karena si dosennya memang kompeten dosennya update ngasih pertanyaan itu yang update-update gitu harus penelitian harus pengabdian susah loh itu mikir setiap semester setiap semester harus mikir oke kayaknya kalau aku marah di kelas jangan ini dia lagi apa lagi sibuk dengan kerjaan oke oke skip kayaknya ada pertanyaan deh siapa tadi yang ingin bertanya Lita Kang Putra itu waktu Kang Putra milih jurusan S2 yang SDM itu orientasinya setelah lulus S2 itu mau apa tadinya apakah emang orientasinya mau kerja di industri atau emang dosen eh tadi industri ya kan ya kerja di industri ya jadi waktu saya milih SDM internasional karena waktu zaman saya itu SDM itu baru banget di Indonesia itu baru ada satu universitas lain di Indonesia kecuali salah satu universitas itu terus saya keluar negeri karena memang di Indonesia belum ada makanya ambil SDM internasional dan bedanya dengan SDM biasa SDM internasional saya tetap belajar ekonomik saya dapat hitung-hitungannya karena saya ngitung return on investment terus saya belajar internasional business saya belajar politik juga saya belajar expatriate repatriation dan lain-lain which is gak di cover oleh SDM doang makanya saya ngambil SDM internasional di SDM internasional jangan kalian pikir itu hanya hafalan atau teori gak sama sekali itu ada kuantitatif dan kuantitatif juga lumayan banyak jadi kalau yang gak seneng matematika ya kadang harus mikir ulang tapi gak semua SDM internasional belajar ini dulu kampus saya doang yang belajar itu makanya saya pilih kampus itu dulu ya dan waktu itu saya memang waktu itu cita-citanya gak mau balik ke Indonesia gitu saya balik ke Indonesia karena waktu itu Autofik juga tahu saya dulu ada ada family issue lah kakak saya meninggal gitu jadi mau gak mau saya harus saya sudah diterima di Singapore saya alhamdulillah dapat kerjaan di sana pada saat saya dinyatakan diterima saya dapat kabar duka dari keluarga di Indonesia akhirnya saya memutuskan oke pulang ke Indonesia cari kerjaan di Indonesia take care my family that's it gitu terus Kang itu kan Kang Putra kan selama ini kan konsulten buat mahasiswa-mahasiswa yang dapat scholarship itu ya atau mau daftar scholarship nah kira-kira bisa apa ya ada analisis gak sih untuk jurusan apa sih yang kira-kira 5 sampai 10 tahun itu memang dibutuhkan gitu di Indonesia selain dari programming atau apa ya sekarang tuh udah marketing digital itu yang sering kita pengen ini dong denger sarannya gitu kira-kira kalau misalkan kita lanjut S2 ngambil jurusan ini nih yang bagus karena ya kalian harus bisa baca market trend di Indonesia ya harus tahu oh sekarang tuh lagi jamannya serba digital gitu dari payment aja sekarang digital mau buka rekening aja sekarang digital gak usah datang ke bank gitu berarti itu ada kaitannya dengan digitalization jadi kalau mau ngambil jurusan harus udah tahu oh sepertinya nih kalau yang terkait dengan digital entah itu financial technology entah itu AI atau artificial intelligence terus ada lagi digital marketing ini kayaknya bakal ini deh pakai banget untuk 5 tahun ke depan di Indonesia gitu atau oh kayaknya kalau sekarang masuk pertambangan kayaknya udah gak bergensi ya atau pertambangan juga lagi drop banget saya kayaknya ngeliatin 4 tahun ini saya kuliah setiap ada dapat cash tadi dari patovik setiap ngebahas harga minyak dan lain kayaknya turun terus kayaknya percuma saya kalau punya cita-cita apply Pertamina dan lain-lain walaupun Pertamina adalah big companies ya gitu kalian harus bisa baca itu dan memang kalau pengalaman saya selama ini jadi kanselor dari Indonesia mereka paling banyak cari untuk mau lanjut S2 carinya AI computing science terus ada lagi data science gitu masih ada beberapa yang ngambil management untuk S2 tapi manajemennya gak general management ngambilnya management and accounting management and finance management and politics gitu jadi ngambil dual manager jadi gak ngambil satu jadi sangat disayangkan kalau kalian lanjut S2 tapi mau S2 apa manajemen kok manajemen harusnya lebih spesifik manajemennya mau apa karena manajemen itu luas marketing masuk manajemen SDM masuk manajemen gitu harus spesialis saya yang tahu LPP saya gak tahu kalau LPP sekarang training gimana kalau beberapa mereka prioritize untuk jurusan yang berkaitan science and engineering kalau looking for science and engineering apply untuk LPP itu ada opportunity yang besar untuk bisa dapetin kalau dari sevening mereka gak ngerti dari jurusan apa mau kalian management mau kalian ngambil teaching itu gak masalah karena sevening ngerti dari leadership skill yang kalian punya jadi gak ada preference harus science harus engineering gak ada dan siswa lain pun sama kayak AAS terus NZAS dan lain-lain itu kalau anak S1 biasanya ini lebih senang belajar apa biologi terus apa biomedical science atau biomedical engineering pharmacology gitu atau kalau kalian mau ngambil nursing itu pasti kepake jadi lulusan HAI ngambil nursing ada loh laki-laki ngambil nursing di luar negeri relate-nya apa kenapa relate-nya apa dari HAI nah itu saya gak tau atau waktu yang nge-handle dia bukan saya yang jauh itu ada interview sama University siap-siap oke ada pertanyaan lain gak kita ada waktu berapa menit lagi Pak kita masih ada waktu kurang lebih 7 7 menitan lagi ya kalau sekarang belum tapi kalau nanti by email bisa kan boleh itu ada di powerpoint drop email ke saya ya jadi teman-teman bisa hubungin Kak Gilang langsung ya kagilang.putra at idp.com dan kalau bisa ini ya pada saat email ke saya tolong pertanyaan itu jangan yang apa karena gini foto fake ada pertanyaannya Kak atau Mas Putra kalau sekolah keluarga negeri itu belajarnya bahasa Indonesia di kelas atau bahasa apa ya saya bahasa Sunda masih dipakai gak disana ya serius ada anak kuliah semester sekian dari kampus sebelah ada jangan salah terus ada lagi kalau mau daftar kalau misalkan si kampusnya butuh motivation letter itu saya bikin bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu ada juga terus ada lagi yang kayak gini saya mau sekolah-kolah negeri tapi saya gak mau ada tes TOEFL atau saya gak mau IELTS-ILTSan ada gak yuk universiti yang menerima saya begitu saya tanya kamu dari mana sekolahnya kalau kamu dari sekolah internasional you definitely will not doing IELTS atau TOEFL IBT karena language instruction kamu udah English gitu tapi kalau kamu dari national school udah pasti butuh kemampuan bahasa Inggris gitu terus ada lagi yang bikin amazing banget lulus S1 mau langsung S3 itu ada saya tawarin loh kamu harus S2 dulu iya tapi saya gak mau S2 saya mau langsung S3 boleh gak kayak gitu nanyanya itu banyak Pak Taufik oke jadi intinya jangan bikin pertanyaan yang nyelaneh yang terakhir tuh yang terakhir itu jangan salah ada loh yang bener jadi S1 langsung S2 langsung S2 langsung S3 karena ini internasional ya pasti bahasa Inggris jadi jangan jangan lagi ditanyain ya mungkin pertanyaannya berkata dengan teknis ya kalau kata di Yuldi mau ke Cina ya harus belajar bahasa Mandarin karena walaupun di kelas Yuldi nanti pengantar bahasa Inggris tapi tetap untuk sehari-hari kan Yuldi harus bisa bahasa Mandarin Inggris itu hanya digunakan untuk di kelas doang kan atau untuk temen main gitu tapi untuk sehari-hari Yuldi bersosialisasi dengan tetangga di kosan kan bahasa Mandarin that's why you need to learn Mandarin yes I will saya juga sekarang kuliahnya pakai bahasa Inggris kok Kak nah kayak Pak Taufik dia walaupun S3 di Malaysia dia tetap gitu dia tetap harus walaupun bisa bahasa Indonesia ya dia belajar sedikit-sedikit bahasa Melayu jadi sekarang kemenannya saya mau upin-ipin ya Pak kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin kita akhiri teman-teman ya jangan lupa isi ini ya absen ya jadi biar langsung dapat e-sertifikat ya teman-teman Pak boleh satu aja Pak kayak penutup dari Kang Gilang Putra sebagai konsultan itu untuk mungkin saya atau teman-teman yang lainnya bagi yang sekarang belum mendapat pekerjaan di masa pandemi ini kayak untuk menghilangkan insecurity supaya kita semangat itu seperti apa kayak gitu kan motivasinya tolong Kang ini lah kejadian selalu lulus mau ngapain ya gitu ya sekarang itu guys jamannya itu di jaman super gampang kalian mau butuh skill apa tinggal googling kalian butuh sertifikasi apa tinggal googling mau ikut training gratis tinggal masuk ke LinkedIn itu ada workshop gratis kalian butuh sertifikasi tinggal join Google di Google itu banyak sertifikasi itu sertifikasi dari Google itu gratis loh mungkin kalian banyak yang gak tau kalian mau dapet income selain pekerjaan kalian kerja part time gampang tinggal ikutan survei yang gratisan kalian dapet voucher saya selalu ikut survei secara rutin seminggu dua kali saya ikut independent survei saya dapet timbal balik saya dapet voucher belanja lumayan voucher belanja 200 ribu 100 ribu untuk nama-nambah apa dapur nge-pul ya kan itu kalian bisa ikutan cara saya ikutan independent survei nanti kalian dibayar lumayan kayak saya kan nambah-nambah uang bensin nambah-nambah uang makan 200 ribu loh Yuldi beneran loh lumayan beneran beneran jadi saya itu worth it banget itu untuk pengangguran Yuldi tenang Yuldi semua itu udah diakur sama Allah ya siap kalau kata Allah belum kunfaya kun ya udah sabar saya dulu ngalamin saya dulu apa lulus dari S2 itu saya nganggur 4 bulan ya 4 bulan bulan keempat saya baru dapet kerjaan ya itu jadi udah diatur itu nah CV-nya itu harus kamu perbaiki karena beberapa kali saya ngeliat CV orang dia lulusan S1 tapi CV-nya itu model anak SMA jadi nanti nantilah kita bisa mengadain workshop mengenai CV resume bedanya apa mana yang dibutuhin untuk data sekolah CV atau resume nanti ini sesi berikutnya request ke Patopik ini kalau banyak yang request dibuat lagi dibuat lagi boleh gak apa-apa saya bawa masuk ke Patopik oke oke ini lain pada minta kok Unpas gak minta sih oke waktunya sangat terbatas ya ini sudah jam 12 kurang dikit terima kasih teman-teman sudah hadir ikut sharing session ini terima kasih teman-teman yang sudah bergabung baik alumni Unpas mahasiswa Unpas dan mahasiswa dan dari kampus lain ya saya kurang hafal di kampus lain yang mana terima kasih juga Kang Gilang Ramanda Putra ya terima kasih banyak sudah mau memberikan sharing session ke teman-teman di Unpas ya terima kasih banyak sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya kita akan bertemu di sharing session berikutnya kalau banyak yang request gitu ya Yulia dan itu selama Kang Gilangnya bersedia juga selama bersedia oke sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman partisipasinya mudah-mudahan acara yang seperti ini tetap terus bergulir ya di teman-teman Unpas sendiri jaga kesehatan selalu tinggal ke Pak Taufik ya guys ya Pak Taufik ini teman baik saya jadi saya gak bisa nolak dia uang parkir di BS di TSM aja saya uang parkir minta ke Pak Taufik loh parkir cuma berapa 10 ribu saya minta 20 ribu oke oke ya terima kasih teman-teman sampai jumpa di lain waktu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa isi dulu ya isi dulu biar dapat sertifikatnya terima kasih bersama kalah baa 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 bza